Matahari pagi yang berlatarkan langit biru Merupakan diorama yang paling aku sukai Ia menerpah secara harapan-harapan banyak orang Langit sangatlah luas, ia tidak memiliki batas Melihat langit membuat aku merasa bahwa aku tidak sendiri Di atas sana, semesta mungkin sedang berkonspirasi Bagi mereka yang terus berusaha dan bermimpi Indonesia dua hari berturut-turut tercatat sebagai negara Dengan kasus harian tertinggi di dunia Menteri Kesehatan Awadira tingginya kasus korona di tanah air Berlangsung hingga akhir Juni Semenjak kematian kedua orangtuaku Hai adek, apa kabar? Kini satu-satunya yang aku miliki hanyalah langit Adikku Baik, kakak gimana? Nobel Bagi kami, kakak beradik berarti untuk ada satu sama lain Oh iya, yang kemarin gimana jadinya? Hmm, gitu Terus sekarang, udah enak kan? Negus deh Eh bentar ya, ada tolong paket, mau ujang, biasa Paket Eh mau ujang Iya, ini paketnya Atau itu neng? Sip Sudah Dah Sip Menurut kamu, bagusan opsi A Atau Tidak kanduli seberapa jauh kita melangkah Atau yang B Dan betapa berbedanya kita Hmm, pokoknya gak lagi Kita akan selalu membutuhkan satu sama lain Meski kini Sedang terbaring sakit Di rumah sakit Kami masih bisa terus bertukar tawa dan cerita Eh bentar, sekarang gimana kabarnya langit? Udah beberapa hari ini dia penuh covid Semalam sih, video call Replik aja Cuman ya Semoga seterusnya baik-baik aja deh Loh, jadi dia gak jadi kut pendaftaran pilot tahun ini dong? Hmm, kemungkinan besar sih bakal ditunduk sampai tangan depan Cuman ya, semoga aja masih ada kesempatan deh Berkat dia Aku selalu bersyukur dengan apa yang telah aku miliki Di saat ini Hari itu Halo Iya, saya terjadi Dengan siapa? Duniaku serasa runtuh Tubuhku terasa amat rapuh Suara di balik telpon itu mengatakan bahwa adikku telah tiada Kini Satu-satunya penyemangat hidupku telah tiada Aku merasa amat hancur Harapanku segalanya terkubur Aku seakan berada dalam mimpi buruk yang menjelma menjadi kenyataan Langit yang terap itu Kini telah redup Pergi Menghilang Eh, ngomong-ngomong Senja kok udah lama gak keliatan ya? Ya juga ya Kemana ya? Hmm, apa kita ke rumahnya Senja aja? Eh, tapi tugas masih banyak banget Hmm, jadi gini aja deh Gimana kalau lu aja ngampurin Senja? Kan lu kan temen deketnya Senja kan? Dan juga Lu juga udah kenal langit hari kecil lah Untuk tugasnya mending gue biar gue aja deh yang ngeselin Serius aja nih? Hmm, yaudah deh Hai Kak Udah lama kita gak ketemu ya? Oh iya By the way Opi opsi yang pertama bagus juga ya? Wah Lu pulang Tapi kayak ingin ditelepon Telepon apaan? But now I'm here Yaudah yuk masuk dulu mau ngakan apa? Maaf Kak Disini aku cuma mau bilang Kakak harus kuat Kakak harus tabah Kakak harus bisa jadi seorang wanita yang tangguh Dan independen Aku yakin Kakak bisa Dan aku akan selalu yakin Kalau Kakak akan bisa Kenapa ya? Aku udah di rumah Tapi rasanya masih jauh banget dari kata pulang By the way Kak Ngerasa gak sih? Langit tampak lebih biru Meskipun Senja sudah datang Oh Ho Alaykum Senja Kamu dimana aja? Kok udah jalan kumpul banget kumpul kemana? Senja, kamu sampai kapan sih kayak gini? Langit udah gak ada. Dia pasti sedih kalo ngeliat kamu terus-terusan kayak gini. Kamu harus bangkit. Kamu harus kuat. Kalo kamu ngerasa kamu udah ngejoin langit di dunia, ini saatnya kamu untuk bangkit dan buat langit bangga Senja. Kamu harus denger dan ingat kata-kata langit. Halo kak. Mudah-mudahan kakak baik-baik aja ya. Kalo kakak ngerima pesan ini, berarti aku udah pergi. Pergi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih baik. Maaf kalo aku belum bisa jadi seseorang yang kakak inginkan. Aku cuma mau bilang, kakak harus tetap kuat. Kakak harus tetap tambah. Kakak harus bisa jadi pusat kebahagiaan bagi orang sekitar. Selamat pagi, mbak. Apa kabar? Dan kakak gak boleh sedikitpun mundur dari apa yang kakak mimpikan. Perkenalkan, nama saya Senja Utami Putri. Saya lahir di Pembangunan. Sekalipun kehidupan, kehidupan kakak dengan keras. Karena... Apa yang buat tau tentang Airnav? Airnav merupakan perusahaan BUMN yang memiliki tugas sebagai penyedia pelayanan navigasi penerbangan nasional dan internasional. Saat situasi sulit seperti ini karena pandemi, kira-kira apa yang bisa melakukan jika bergabung dengan Airnav? Sesuatu yang besar sedang menunggu kakak di luar sana. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk selalu bertahan di situasi sesulit apapun. Saya akan tetap semangat, kuat, dan bangkit demi memberikan pelayanan sebaik mungkin. Karena sekeras apapun kehidupan menjatuhkan kita, kita harus bangkit dan terbang setinggi langit. Baik pak, cukup. Terima kasih. Nanti info pengumuhnya mungkin akan diberikan lewat email ataupun telepon. Sejak hari ini, setiap aku menatap langit. Aku tahu. Engkau ada di sana. Bercerita tentang bagaimana indahnya Senja. Yang kian memudar kemerahan di opuk barat daya. Mendanakan bahwa ia akan selalu bahagia. Yang kian memudar kemerahan di sana. Terima kasih telah menonton!